Komisi Pemberantasan Korupsi membanggil mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, terkait tugaan korupsi pengadaan Liquified Natural Gas atau LNG di PT Pertamina pada 2011 hingga 2021. Usai menjalani pemeriksaan, KPK langsung menetapkan status tersangka kepada Karen Agustiawan dan langsung dilakukan penahanan selama dua hari ke depan. KPK menyebut kasus dugaan korupsi LNG di PT Pertamina ditaksir merugikan keuangan negara hingga 2 triliun rupiah. KPK juga sudah membidik kasus tersebut sejak tahun 2019. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!